Kembali di Ainsu Pagi, pemirsa setelah seharian diperiksa penyidik KPK dan ditetapkan sebagai tersangka Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun langsung ditahan di ruang di rutan KPK Jakarta Selatan. Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pasir dari pulau-pulau kecil Kepulauan Riau, serta gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Nurdin keluar dari ruangan pemeriksaan pada dini hari tadi dan langsung dibawa ke rutan kelas 1 KPK Jakarta Selatan. Selain Gubernur Kepri, tiga tersangka lainnya juga langsung ditahan. Ada Edi Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dibawa ke rutan cabang KPK di Pomdam, Jaya Guntur. Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan tangkap di rutan Polres Metro Jakarta Timur. Dan Abu Bakar selaku penyuap dari pihak swasta dibawa menuju rutan cabang KPK kelas 1 Jakarta Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.